sahabat petani untuk penyemayan bibit papaya sebaiknya cari bibit yang unggul kemudian rendam dengan air hangat-hangat kuku selama 24 jam sebaiknya sediakan media tanah juga pupuk organik satu banding satu siram sampai basah kemudian bibit yang kita rendam selama 24 jam tadi taburkan di atasnya setelah itu tutup pakai tanah kemudian tutup juga pakai karung ataupun boleh juga dengan plastik agar tidak terkena sinar matahari langsung karena apa bibit papaya itu biasanya bisa berkecambah itu 7 hari atau bahkan lebih sampai 12 hari sebaiknya juga sering dicek lembabannya kalau kurang air juga harus disiram ya Hai selain cara seperti ini kita boleh langsung memasukkannya ke dalam polybag yang sudah dibasahi juga sudah dilubangi masukkan biji satu persatu sama ya kemudian ditutup juga dengan karung ataupun plastik agar tidak terkena sinar matahari langsung sering juga dicek lembabannya karena ini memakan waktu yang lama jadi harus kita harus telaten menunggu sampai kecambahnya keluar karena pepaya itu lama ya kalau sudah seperti ini sebaiknya dibuka karena kecambahnya sudah keluar ya untuk penyemaian hamparan yang seperti saya lakukan sebelumnya itu kalau sudah berdaun seperti ini itu sudah boleh dipindah ke dalam polybag seperti ini sahabat petani untuk penyemaian boleh dilakukan dengan cara pertama seperti yang saya lakukan dan juga cara yang kedua jadi boleh langsung disemai ke dalam polybag tinggal sesuka hati ya boleh dipraktekan semoga video saya bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati